oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya ya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara download dan install semua driver laptop windows 10 sampai tuntas oke untuk teman-teman yang sedang mencari driver yang cocok untuk laptop yang dipakai itu harus pakai cara apa? cara ini yang paling cocok untuk teman-temannya cara ini bisa untuk semua versi windows 7, 8, 10, ataupun windows 11 bisa untuk semua tipe merek laptop teman-teman dan pasti cocok ya yang pertama kita cek dulu di device manager klik kanan di diskisi lalu kita pilih manage selanjutnya kita klik device manager nah disini banyak sekali driver-driver yang belum terinstall termasuk di display adapter ini masih menggunakan microsoft basic ya harusnya kan ada intel hd graphic ataupun invadia g4 tapi ini belum ada nah maka dari itu kita akan download semuanya ya install semuanya sampai drivernya tidak ada satupun yang bertanda seru disini seperti biasa kita menggunakan aplikasi 3d chip ya teman-teman ya yang pertama teman-teman silahkan konekkan internetnya terlebih dahulu untuk apa mas konek internet? ya kita harus download aplikasi ya teman-teman ya nanti ketika sudah konek internet silahkan buka browser ya atau teman-teman misalkan ada browser chrome saya sarankan menggunakan aplikasi google chrome saja berhubung disini adanya microsoft 8g saya bukannya pakai microsoft 8g teman-teman ya tidak apa-apa mau browser apapun intinya sama saja disini silahkan seperti biasa kita menggunakan aplikasi 3d chip ya namun aplikasi 3d chip ini wajib teman-teman download aplikasi versi terbarunya disini klik aja nanti ada tampilan seperti ini ya tampilan seperti ini tinggal teman-teman klik here to download ya nantikan ada progress download seperti ini ini videonya juga kita percepat ya anggap saja download 3d chipnya ini selesai ya ketika sudah terdownload kita langsung jalankan saja open file maka tampilan awal aplikasi 3d chipnya itu seperti ini teman-teman ya kita close microsoft 8g nya maka disini akan langsung terbaca otomatis merek laptop kita dan tipe laptop kita jadi untuk teman-teman yang laptopnya mereknya lain misalkan atau tipenya lain selain daripada video ini tentu aplikasi 3d chip ini mampu membacanya ya dan akan merekomendasikan driver yang cocok dengan laptop atau Windows yang kita pakai yang pertama kita download driver PGA dulu teman-teman ya kita download driver PGA klik disini nanti kita akan diarahkan ke link downloadnya ini kebetulan internetnya lemot banget teman-teman ya jadi agak lelet agak kerasel nungguan nanya nah disini nanti akan ada tulisan warna biru tinggal di klik saja ada sebagian laptop itu ketika di klik nanti dia akan ada iklan ya nanti tinggal di close aja iklannya seperti itu teman-teman nah kita download dan ini tidak akan saya teruskan karena saya sudah download duluan teman-teman ya yang penting teman-teman tahu cara downloadnya ya selanjutnya kita download driver PGA Nvidia itu kalau misalkan ada driver laptopnya ada PGA kart tambahan kalau misalkan tidak ada biasanya cuma Intel HD grafik cara downloadnya sama tinggal di klik tulisan warna biru teman-teman ya tulisan warna biru dan biasanya untuk ukuran driver PGA itu lebih besar teman-teman ya ada yang 500 MB, 300 MB, 700 MB bahkan ada yang 1 GB ya tergantung versi laptopnya juga nah dan ini juga tidak akan saya teruskan karena saya sudah download duluan teman-teman ya nah intinya teman-teman paham cara downloadnya aja ya selanjutnya kita install dulu driver PGA nya teman-teman ini sudah saya download ya yang 1 ukurannya 300 MB yang 1 nya 600 hampir 700 MB tinggal di double-click saja kalau ada tulisan yes no silahkan pilih yes nanti akan ada ekstrak link seperti ini ditunggu beberapa saat ya selama dia akan muncul nampilan seperti ini teman-teman nah seperti ini ya tinggal di klik aja begin install lalu setuju aja klik start ya maka proses install nya akan berlangsung otomatis nanti akan terdeteksi di device manager ya di display adapter nya nanti akan berubah menjadi Intel HD Graphic 620 teman-teman seperti itu misalkan ada tanya mas driver PGA itu buat apa buat resolusi teman-teman ya agar tampilannya lebih jernih resolusinya lebih full atau fungsinya bisa redup terang layar misalkan layarnya nggak bisa redup terang itu bisa jadi driver PGA nya belum terinstall seperti itu teman-teman fungsinya banyak kita jalanin game itu perlu driver PGA kita jalanin aplikasi-aplikasi editing itu perlu driver PGA maka ini penting banget ya untuk kita install teman-teman untuk install driver sendiri biasanya itu susah-susah gampang teman-teman ya maka saya carikan cara yang paling gampang itu caranya ini karena install driver itu kadang bikin laptop blue screen sering ya sering bukan kadang sering bikin laptop blue screen kalau misalkan kita download driver nya yang tidak compatible atau tidak support kayak gitu nggak sinkron ya nah ini sudah terdeteksi ya Intel HD Graphic 620 biasanya sudah kalau misalkan sudah terdeteksi gini proses install nya akan segera selesai dan finish teman-teman nanti kita lanjut ke cara install driver PGA Nvidia G4 itu untuk laptop yang ada PGA tambahan ya kalau untuk teman-teman yang misalkan nggak ada PGA tambahan kayak Nvidia G4 nanti videonya di skip aja ya maksudnya dipercepat aja ke step selanjutnya dan kita akan mengatasi driver-driver yang tanda kuning yang lainnya itu ya yang PCI-PCI unknow device oke teman-teman selanjutnya kita install driver Nvidia G4 ya dan caranya bagaimana sama aja ya tinggal di double klik saja teman-teman kalau ada pilihan yes no silahkan pilih yes maka dia akan muncul tampil seperti ini lalu oke dan tunggu beberapa saat nah selanjutnya dia akan mengecek sistem kompatibelnya kalau misalkan drivernya tidak kompatibel dia akan ada pemberitahuan driver tidak support dan jangan di install ya kayak gitu kalau ada tampilan kayak gini silahkan pilih Nvidia Graphic yang atas ya lalu pilih recommended next saja dan disini teman-teman hanya perlu menunggu sampai prosesnya selesai jadi disini nanti akan terlihat Nvidia G4 ya 930mx mas apa boleh ditinggal boleh ya ditinggal makan ditinggal mandi ditinggal tidur boleh yang penting jangan sampai kehabisan baterai nah ini videonya saya percepat ini drivernya sudah terpasang teman-teman ya sudah ada di DPS Manager dan dia meminta restart kita restarnya nanti saja ya karena kita masih banyak driver yang belum terinstall nah selanjutnya apa? selanjutnya kita buka 3D chip lagi lalu kita download di CPU ini ya kalau misalkan di CPU di CPU ya disini kan masih banyak ada yang bertanda seru kuning ya PCI data atau PCI simple communication control ya ini teman-teman klik di CPU dulu disini perlu diperhatikan kalau misalkan ada keterangan tulisan warna merah itu di close saja atau jangan di download karena biasanya tidak ada link download ya contohnya seperti ini teman-teman nah pada tulisan sistem apa tulisan merah kayak gitu di close saja kita lanjut ke motherboard klik motherboard lalu klik download ya biasanya untuk driver motherboard atau yang lainnya ini kecil-kecil ya hanya ukuran MB saja ini ukurannya sekisaran berapa MB ini 4 MB teman-teman ya oke kita percepat aja videonya ya agar tidak menguras waktu juga dan nanti ketika sudah kita langsung buka aja open file langsung kita install aja ya file explorer nya eh apa Microsoft RG nya kita close aja langsung di next-next aja secara install nya teman-teman nanti ketika sudah selesai dia akan hilang yang apa driver yang bertanda seru kuning nah seperti ini ya tersisa dua lagi ya PCI simple communication dan uncown device kita restart later dulu dan kita perlu mendownload disini ya di bagian RTC ini kita perlu mendownload dinamik dan intel management engine ya nah kita perlu mendownload itu klik dulu di intel dinamiknya ya ini ini akan menghilangkan driver yang tanda seru pokoknya cara downloadnya sama saja teman-teman ya untuk teman-teman yang misalkan ada kendala biasanya kan setiap tutorial itu enggak semuanya mulus ya pasti ada kendala entah itu salah jalan ataupun salah tangkap gitu ya teman-teman bisa konsultasi ke saya lewat komentar tetapi biasanya sih komentar eh biasanya sih konsultasi lewat facebook teman-teman di facebook ada namanya teknisi PC teman-teman bisa chat langsung nah ini teman-teman cara install nya pun sama ya tinggal di klik ok lalu next ya lalu finish nah tinggal satu lagi teman-teman ya tinggal PCI simple communication controller kita download yang intel management engine nah kita download sama ya cara download nya sama cara install nya pun sama jadi teman-teman jangan takut salah download jangan takut salah install gitu ya karena ini sudah pasti cocok gitu cara install nya disini tinggal di double klik saja kalau ada tulisan yes no pilih yes nanti akan muncul seperti ini silahkan next lalu setuju next lagi nanti akan hilang ya semuanya driver-driver yang bertanda seru kuning itu akan hilang teman-teman nah inilah cara install driver yang benar ya yang cocok dengan laptop ataupun windows yang kita pakai cara ini bisa untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10 ataupun Windows 11 ya semua merek mas iya semua merek PC bisa mas iya PC, komputer, PC all in one semuanya bisa pakai cara ini teman-teman ya yang penting 3D chip nya harus yang terbaru baik itu oke teman-teman info receh banget ya tapi semoga bermanfaat ya semoga ada manfaatnya ya siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu ya lah cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh